Sehingga yang dapet promosi bukan yang kompeten, tapi yang pinter cari muka. Pinter cari muka penjilat. Yang narsistik tuh yang kayak gimana sih? Yang paling jelas itu ya. Kalau dikritik, kebakaran jenggot. Hasan Askari, keren. Thank you so much udah dateng. Kali ini saya mau belajar tentang KHRD-an. Gimana kabar bro? Alhamdulillah baik. Bisnis apa sekarang? Saya masih sama di konsultan HR. Konsultan HR? Udah berapa lama konsultan HR? Dari lulus kuliah sih itu 2015. Kenapa pilih HR? Itu yang bisa menghidupi dalam waktu cepat. Dulu tuh waktu lulus kuliah, coach saya tuh mikirnya kalau jadi HRD dari staff dulu baru nanti. Dari rekrutmen dulu terus masuk ke generalis, bisnis development dan sebagainya itu takes time. Aku ngerasa kalau 5 tahun kayaknya aku belum bisa dapet duit yang lumayan oke gitu. Kalau aku ngikutin jalur karir HR biasa. Semikir kayaknya aku juga punya kemampuan di bidang public speaking. Ngomong gitu. Emang karena backgroundku tuh di keluarga Arab coach Tom. Oke. Di keluarga Arab itu kemampuan berbicara itu, kemampuan kalam itu terasah dengan natural karena di rumah suka berdebat. Jadi waktu di kampus, waktu presentasi itu, saya bisa ngelihat oh kayaknya aku punya bakat di sini. Karena dibanding teman-teman saya yang sama-sama baru belajar public speaking, belajar presentasi, itu kayaknya aku lebih baik sedikit gitu. Baru aku gelutin. Aku gelutin dari sana, baru setelah lulus aku mikir ini ada opsi apa aja nih, psikologi nih. Aku kan ambil PIO, Psikologi Industri Organisasi. Akhirnya yaudahlah karena aku juga punya mentor, waktu itu Pak Agus tuh, dia sering ngajak aku untuk ikut trainingnya dan sebagainya. Yaudah akhirnya memutuskan buat ngambil itu. Mulai tuh, rekrut-rekrut anak-anak yang masih muda, tapi punya value yang sama. Udah dapet sampai sekarang. Tim saya masih tetap dari tahun 2015 itu. Sampai sekarang. Setia ya? Setia. Cuma satu yang keluar karena nikah. Nikah sama suaminya tinggal di luar gitu. Oke, oke. Problem apa sih yang dialami oleh perusahaan-perusahaan saat ini sehingga membutuhkan konsultan HR? Oh banyak. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget gak disiplin SOP. Kenapa itu? Karena biasanya perusahaan pinginnya efisien, efisien, efisien. Gak mikir efektifnya gimana. Gak bisa nge-develop orang. Leader yang gak kompeten tapi menjabat. Leader gak kompeten tapi menjabat. Biasanya karena nepotisme itu banyak banget. Perusahaan swasta juga sangat banyak nepotisme. Terus terlalu politik dalam kantor. Kantor. Terlalu banyak politik. Sehingga yang dapat promosi bukan yang kompeten tapi yang pintar cari muka. Pintar cari muka penjilat. Dan itu memfasilitasi orang-orang narsisistik untuk bisa naik dengan mudah. Karena itu kelebihan mereka menjilat orang. Menginjah yang bawah menjilat yang atas. Wah ternyata orang-orang yang punya mental, bukan mental problem ya. Tapi memiliki, apa namanya itu? Harus hati-hati nih kalau ngomong soalnya. Gak narsisistik tuh bukan gangguan mental yang kita berbahaya kalau ngomongnya. Itu gangguan mental atau bukan sih bukan? Gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian. Jadi titik ekstrim itu masuk gangguan kepribadian. Narsisistik, personality disorder. But semua orang sebenarnya ada sisi narsisistik. Ada yang, kan sebuah spektrum ya. Ada yang parah banget. Ada yang sangat enggak, sangat enggak. Itu dia selfless biasanya. Dia lebih mikirin orang lain dan sebagainya. Oke, oke. Wow. Ini udah langsung seru nih. Oke, kita bedah sedikit mengenai isu yang dialami oleh banyak customer, pengusaha, atau UKM. UKM yang dulunya sedikit, makin lama makin besar, lalu kemudian mulai memiliki isu-isu problem dengan karyawan. Bener enggak sih orang yang baik atau agreeablenya rendah, cenderung miskin atau susah-sukses? Oh kebalik, agreeablenya tinggi justru yang baik. Agreeable itu enggak enakan. Agreeablenya tinggi. Itu justru baik, justru dia penyayang. Agreeablenya tinggi, betul. Oke, berarti kalau agreeablenya rendah. Namanya disagreeable. Disagreeable. Orang yang suka berdebat. Nah itu lebih cepat miskin atau lebih cepat kaya? Karena kompetitif in nature. Oke. Kompetitif terus berani ngomong, asertif. Dan itu banyak banget. Di Indonesia orang yang agreeablenya tinggi. Orang pada baik-baik semua nih. Terlalu baik ya? Terlalu baik, enggak enakan. Enggak enakan, ingin menyenangkan semua orang. Betul. Akhirnya susah kaya gitu. Akhirnya susah kaya. Sebenarnya waktu itu pernah ada penelitian buat simulasi, dipakai komputerisasi lah ya. Ada 100 orang dengan sifat-sifat agreeableness tinggi semua. Tinggal di satu tempat yang sama dan mereka bekerja sama. Hasilnya kalau 100 orang itu semuanya agreeable, maka kota ini, kota simulasi ini floris. Berkembang baik. Oh. Cepat pertumbuhannya. Karena sama-sama trust-nya tinggi. Kompak lah. Kooperatif, kompak, solid. Tapi waktu disimulasinya dimasukkan satu aja orang disagreeable, hancur tuh. Wow. Orang disagreeable berada di punca, lainnya menderita. Orang yang disagreeable dimasukin satu ke sebuah komunitas yang disisi. Dia jadi CEO tuh. Yes. Oh, dia jadi boss. Yes. Dan dia akan menekan semua orang-orangnya untuk mendapatkan kompensasi paling kecil. Mengeluarkan effort paling besar. Dan orang disagreeable, dia tidak terlalu empatik ya. Jadi kurang cukup peduli sama orang-orang lain yang dia pikirkan dirinya sendiri. Jadi kecenderungan orang disagreeable itu cenderung egois. Oke. Sehingga dia rela membuat aturan-aturan yang merepotkan atau yang mengurangi manfaat buat orang lain demi dirinya sendiri. Oke. Jadinya kalau seorang direktur dia disagreeable, dia waktu mengambil keputusan, dia tahu keputusanannya yang paling menguntungkan buat dia. Atau paling enggak buat nama baiknya dia. Iya. Sedangkan orang-orang dibawa dipres sedemikian rupa sampai hidup seminimum mungkin. Oke. Enggak sejahtera dan sebagainya, dia enggak peduli. Kesenjangan ekonominya tinggi. Begitu mereka ada yang mau resign, seneng malah. Oh, enggak apa-apa. Di luar masih banyak. Wah. Enggak apa-apa. Kita malah seneng kalau ada yang keluar. Di luar itu masih banyak yang berjuang ingin dapat perusahaan ini, ingin dapat pekerjaan ini. Karena dia tahu peluang dia dengan jumlah populasi masyarakat, misalnya di Indonesia yang overpopulated ya, banyak banget orangnya. Apalagi di Jakarta ya. Orang tuh rela dibayar lebih murah, yang penting bisa makan. Benar-benar. Dan itu dimanfaatin. Dan itu akan dibilang, kamu tahu enggak di luar sana yang cari kerja, rebutan. Exactly. Itu disagreeable tuh ya? Disagreeable people itu. Wow. Lalu hubungannya dengan narsistik apa? Orang yang disagreeable plus extrovert, itu kecenderungan narsistiknya tinggi. Jadi dia emang suka komunikasi sama orang lain, dia pinter ngobrol, pinter ngomong, tapi dia enggak empatik ke orang lain. Itu kecenderungannya dia egois. Egois. Dan di sisi ekstrim dia bisa jadi narsistik. Apa sih tanda-tandanya? Kalau misalnya kita punya atasan, sosok seorang atasan, yang narsistik tuh yang kayak gimana sih? Yang paling jelas itu ya, kalau dikritik, kebakaran jenggot. Kalau dikritik? Enggak suka dikritik? Enggak suka. Meledak-meledak banget orang narsistik dikritik. Salah itu alergi dia. Enggak bisa salah. Karena dia punya self-esteem yang melambung tinggi. Jadi enggak, enggak. Dia merasa dia tuh perfect gitu ya? Iya. Merasa dia tuh sempurna ya? Betul, betul. Grandious personality. Grandious tuh dia ngerasa dia nih beda dari yang lain. Aku nih spesies yang berbeda sama kalian. Kalian nih bebek. Aku lang. Jangan samain. Pendapatmu sama pendapatku jangan diadu. Kamu tuh siapa gitu. Jadi secara kepribadian orang narsistik tuh punya grandiose gitu. Jadi ngerasa aku nih somebody special. And you should respect me as a special person. Oke, jadi ciri pertama adalah susah dikritik. Atau kalau ada yang mengkritik ya mesti bener-bener hati-hati. Kalau enggak disikat balik gitu ya. Betul, betul. Ada lagi enggak yang lain? Ada, ada. Dia butuh validasi yang luar biasa besar dibanding orang biasa. Validasi itu gimana? Validasi itu dipuji. Suka dipuji. Suka dipuji, suka dibenarkan, suka dituruti. Ya disembah-sembah lah. Terus suka banget dan mereka butuh. Suka diangkat-angkat gitu ya? Suka diangkat-angkat. Mereka butuh. Kalau enggak diangkat, mereka akan membicarakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain rendah, membuat orang lain jatuh, supaya memberi jarak sama dia. Supaya dia kelihatan hebat. Supaya dia kelihatan hebat. Nah, kalau orang narsistik yang sampai sakit ya, NPD itu, itu dia akan melakukan apapun kalau di pertemuan pertama terutama ya, untuk memisahkan dirinya dengan orang yang dia baru kenal. Untuk membuat orang ini, membuat korbannya ini kagum sama dia. Itu step pertama dia harus merendahkan nilainya orang ini. Jadi biasanya di obrolannya adalah ketika kita ngobrol santai nih, ternyata aku narsistik ya. Ngobrol sama orang, aku tanya, kamu kerja apa? Kamu bisnis apa? Oh, itu mah main kecil ya kamu ya. Ya gitu. Misalnya, wah omset berapa? Ya, 3M lah sebulan. Selamat. Kamu ngapain aja, udah umur 30 masih gitu. Oh, gitu ya. Oke, merendahkan ya. Merendahkan. Tapi mungkin nggak narsistik ini bisa berperan atau bukan berubah sifat, tapi berperan seperti orang sangat baik. Bisa nggak? Of course. Oh gitu? Of course. Jadi nggak selalu perampilannya songong, sengak gitu ya? Karena ada orang narsistik yang miskin. Oh. Ada kan orang yang sebenarnya gagal, orang yang sebenarnya cundang, kalau aku bilang. Tapi dia punya keperibadian narsistik. Nah, orang yang nggak punya power, tapi narsistik itu biasanya dia pintar memakai topeng seakan-akan dia baik. Oh gitu. Tujuannya untuk menaiki anak tangga sosial itu. Supaya dia dipercaya, supaya dia ini. Supaya naik, 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 naik. Begitu udah di atas, habis tuh orang-orang lain tuh. Narsistik dengan adanya social media, dampaknya apa? Waduh. Sangat, sangat, ini ya, sangat menstimulasi ya. Jadi, social media itu kan, kita penilaiannya cuma like doang. Betul. Nggak ada dislike, nggak ada. Dulu Facebook sempat ada, sekarang nggak ada. Instagram nggak ada fitur dislike. Apaan sih? Nggak ada. Orang komen, effort tuh, tinggal dihapus sama dia. Tapi karena orang jadi punya wadah untuk disukai orang lain, dia kira tuh orang lain suka beneran sama kita. Dan itu sumber validasi yang dibutuhkan mereka. Oke. Jadi kalau narsistik dalam dunia kerja itu kayak tadi ya, misalnya, ketemu klien, kliennya dijatuhin dulu supaya naikin nilainya dia. Itu kalau di dunia kerja. Kalau di dunia relationship misal, cowok sama cewek. Orang yang narsistik tahu banget gimana caranya ngebuat yang menjadi targetnya itu butuh sama aku. Contohnya, dia suka mainin perasaan orang lewat tarik ulur. Cowok misal, ceweknya dibuat baper, abis itu dia ngilang. Abis itu dia sok-sokan sibuk, seakan-akan ada kerjaan gimana. Padahal nggak ada. itu dia sengaja tuh. Jahat tuh ya, jahat ya. Iya, manipulatif. Manipulatif. Nanti kalau ada masalah, berantem apa, silent treatment. Padahal dia beneran salah nih. Dia pun tahu dia salah, tapi dia, otaknya dia tuh nggak mau menerima evaluasi. Nggak bisa jadinya dia akan memutar lidahnya untuk ngebuat seakan-akan yang salah duluan kamu. Oke, oke. Misal aku selingkuh, pasanganku tahu, aku akan bilang, kamu tahu nggak sih selama ini aku tuh menahan, bla 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 bla. Makanya aku terkadang nggak kuat. Kamu tahu nggak kamu tuh kayak gini, 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 gini. Yang bikin ceweknya ngerasa, loh, oh ternyata yang salah aku. Nah itu gaslighting. Hebat ya. Hebat? Hebat ya. Hebat banget. Dia yang salah bikin orang merasa bersalah. Exactly. Dia yang minta maaf sama kita. Exactly. Itu petongnya. Itu petongnya. Politikus banget ya. Banget, banget. Dan politikus emang banyak yang narsisistik. Bukan cuma Indonesia ya, tapi secara umum. Hmm, umum ya. Secara umum. Karena mereka kan punya pekerjaan maintaining nama baik mereka. Betul. Siapa yang paling jago dalam mengemas manekin selain politisi? Nggak ada. Menurut saya. Itu kan manekin kan? Gila. Kalau punya, saya punya, saya seorang pengusaha punya leader atau manager yang sifatnya narsistik mestinya diapain? Repot. Karena, kalau kita diem-diem baik, kita dimanfaatin. Kalau kita ngomong, tapi kita nggak punya power, ditendang kita. Gitu ya? Iya. Kan sebenarnya, kalau di dunia bisnis yang profesional, di mana perusahaan itu bisa memberikan penilaian performa itu based on competence and performance real, tanpa subjektivitas dari atasannya, sebenarnya bisa tuh dievaluasi atasannya. Evaluasi 360 misalnya. Betul, betul, betul. Kalau di perusahaan pada umumnya kan nggak ada kayak gitu. Jadi, yang bisa menilai hanya atasan ke bawahan. Betul, betul. Nah, kalau penilaian bawahan ini tergantung dari apa yang diomongin atasan, maka kita harus berhati-hati dong ngomong sama dia. Sedangkan kita nih, disiksa sama dia dalam tanda kutip nih, kerjaan nih, gila-gilaan. Udah kita kerja mati-matian yang klaim dia kerjaannya. Banyak yang gitu ya? Banyak banget. Kita buatin analisa, bahkan sampai buatin presentasinya dan sebagainya. Begitu atasan kita yang ngomong dan orang narsistik terbiasa charming waktu ngobrol ya. Jadi dia present tuh bikin orang lain kagum semua para atasan yang lain. Padahal ini semua pekerjaan satu orang yang jadi korbannya. Nah, begitu yang jadi korbannya ini ngomong, Pak, boleh nggak Pak kalau next time saya dikasih kredit, saya disebutin Pak namanya supaya saya dilihat juga. Hah? Apa maksudmu? Oh, kamu ngerasa hebat? Oh, kamu gini. Langsung kayak gitu. Jadi repot. Makanya aku waktu, misalnya ada temanku kemarin nih, di kantor barunya udah dua bulan. Yang aku tanyain, gimana atasannya? Enak. Dia bilang, Alhamdulillah enak banget. Gini, gini, gini. Karena yang paling penting aku tanyain ke semua orang ketika kerja di tempat baru, atasannya. Bukan perusahaannya, bukan gajinya. Atasanmu nih, good leader atau nggak? Karena itu yang menentukan hidup kita. Kalau nggak, sebaiknya pindah deh. Apalagi narsistik, sebaiknya pindah. Termasuk ke perusahaan itu, banyak karyen yang keluar masuk, itu sebetulnya bukan karena company-nya basically. Betul. Betul. Banyak penelitiannya, banyak statistik soal itu. Betul kan. Justru karena meninggalkan... People leave bad boss. Bad boss ya, karena atasannya ya. Oke, oke. Oh ini seru nih. Jadi kalau ada company yang punya isu dengan atasan-atasan para leader-leader, ini saya punya company, waktu manajer-manajer saya pada narsistik semua, sebetulnya tahu atau nggak mereka? Siapa yang tahu? Kita nih sebagai business owner. Pasti tahu. Dia tahu nih, saya punya nih, Afifah nih, ini narsist, ini si Ilham juga narsist gitu kan. Dia punya anak buah pada komplain semua, sebetulnya tahu kan ya. Tahu, tahu. Dan bisa jadi karena ya mereka pintar manipulasi, yaudah gue biarin aja. Betul. Itu kayak... Dan bisa jadi di pikiran Coach Tom, mereka sebenarnya bagus. Karena Coach Tom kan lebih percaya sama mereka. Betul, betul. Dan mereka tahu betul gimana caranya menghancurkan kredibilitas bawahan mereka. Benar, benar, benar. Kalau bisa percaya sama itu, Coach tahu nggak kalau dia tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Diancurin supaya Coach nggak percaya sama omongan bawahnya. Begitu ya. Sangat bisa. Dan itu banyak banget tuh. Pemilik bisnis salah percaya pada orang narsisistik. Investor tuh, kalahnya sama siapa. Orang narsisistik lah. Orang narsisistik pinter banget mengempah, mengemas seakan-akan dia punya startup yang bagus dan sebagainya. Mereka nggak, nggak terlalu takut untuk memanipulasi data dan sebagainya. Pernah nggak lihat founder-founder startup yang narsisistik, lalu ternyata sebetulnya bisnisnya nggak bagus gitu. Pernah ketemu nggak? Pernah lihat ya? Banyak. Banyak. Banyak banget. Dia mau ngomong nggak enak. Ada kan yang sempat Coach bahas kan, kena kasus tuh startup apa-apa. Yang diomongin. Kan udah dibahas di kontennya Coach. Iya, tapi kan nggak tau. Iya, iya, iya. Nggak tau, ada arti. Iya, iya, iya. Nonton aja sendiri. Nonton sendiri lah. Nonton sendiri. Iya, itu kan berarti dia berhasil meyakinkan para investor bahwa bisnis dia profitable. Betul. In fact, semua datanya dimanipulasi. Hmm. Iya. Kalau kasusnya yang ramai itu JDID ya. JDID itu kan ownernya dari China bilang nih CEO-nya apa, manipulasi powerpoint. Oke. Jadi pinter membuat powerpoint akhirnya menganggap bahwa perusahaan tuh bagus-bagus padahal ternyata nggak bagus. Padahal hancur. Betul. Oke. Kalau berbicara tentang psikologi ada istilah dark triad. Personality. Ini triad itu tiga ya. Tiga. Bukan triadnya mafio Hong Kong. Bukan, bukan, bukan. Triad dan katastri. Itu sebetulnya apa sih? Kalau bisa dijabarkan. Jadi di psikologi itu kan ada banyak banget kepribadian ya. Iya. Terus peneliti tuh berusaha mencari tahu ada nggak sih kepribadian jahat tuh ada nggak sih? Hmm. Evil personality tuh ada nggak sih? Terus ditentukan definisinya lalu karakteristiknya apa ditemukan ada tiga macam. Hmm. Kepribadian yang aversif atau yang aversif tuh suka permusuhan. Hmm. Bisa dalam tanda kutip jahat. Oke. Dan dark triad itu tiga kepribadian yang yang diantaranya adalah narsisistik behavior. Iya. Narsisistik personality. Terus Machiavellianism terus sama satunya itu bahasa disemita yang terakhir sebentar psikopati 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 psikopat psikopat Markiavel Markiavelism Markiavelism itu apa? Markiavelism itu tokoh sebenernya iya Niccolo Markiavelli dia itu penasihatnya para prins dan prinses di di mana ya? Dia tuh di peradaban mana ya? Pokoknya lama dia. Dia sampe buat buku namanya The Prince manifesto itu. Cara untuk membuat kamu terus berada di atas. Oke. Cara bagi prins atau prinses raja kerajaan ini untuk kamu tetap kuat selama beberapa generasi. Nah dia ngasih tau apa yang harus dilakukan dan most of the advice kebanyakan dari nasihat-nasihat Niccolo Markiavelli itu bukan nasihat untuk berbuat baik pada rakyatnya. Enggak. Tapi untuk memanipulasi. Untuk fear mongering. Untuk menciptakan sosok common enemy. Kita nih punya musuh. Musuh kita nih disebut-sebut terus. Jadi dibuat fokusnya kesana. Jangan ke kita. Supaya kalau kita mau korup lah. Kita mau apa. Orang gak tau. dan dia sangat hebat dalam memanipulasi masyarakat dalam jumlah besar gitu. Itu teknik-teknik yang diajarkan Niccolo Markiavelli ke orang-orang kerajaan. Jadi bahkan sampai disuruh nakut-nakutin bahwa kita nih lagi akan berperang nih dalam waktu ini nih. Kalau kita gak kuat kita gak ini habis kita. Nah kebetulan misalnya prinsnya punya kompetitor nih. Siapa yang akan menjadi penerus raja tuh punya kompetitor kan dari anak yang lain kan. Nah itu dia beneran baik dicintai sama rakyat misal. Nah Niccolo Markiavelli bilang lu gak apa-apa dia dicintai. Karena orang itu lebih akan tunduk siapa yang bisa membuat mereka takut daripada siapa yang membuat mereka cinta. Jadi make them scared buat mereka takut. Jadi menakut-nakuti lewat bad tool manipulasi mengancam yes jadi strategi-strategi manipulasi itu diajarkan sama Machiavelli tuh. Nah itu sampai jadi satu aliran sendiri tuh Machiavelli nizem. Itu salah satu dark triad juga. Lalu yang terakhir? Yang terakhir psikopatia. Psikopatia. Nah psikopatia itu apa? Psikopatia itu pada dasarnya ya orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berempati. Pada dasarnya. Dingin gitu ya. Dingin. Bukan hanya dingin tapi punya keberan orang sakit malah dia gak ada perasaan gitu ya. pembunuh berdarah dingin. Itu salah satu kata kunci gak berperasaan. Tapi gak semuanya psikopat itu pembunuh. Justru kebanyakan psikopat bukan pembunuh. Psikopat yang bener-bener gak bisa ngontrol diri masuk penjara tuh karena dia kriminal. Tapi kebanyakan psikopat tuh ya sukses. Psikopat ini orang yang berani mengorbankan orang lain demi kepentingan dia. Dan populasinya psikopat ini 1% loh dari populasi orang. Berarti kan banyak bukan sedikit. Betul. 1% tuh kalau kita ada 300 juta orang 1%nya tuh berarti 3 juta orang kan. Betul. Itu bukan jumlah sedikit buat orang yang bersedia mengorbankan orang lain. Bener-bener. Jadi psikopat itu dan narsisistik dan machiavili itu punya satu irisan yang sama. Yaitu tidak punya empati. Dan tidak berperasaan. Oke. Makanya tiga kepribadian dark triad ini dianggap kepribadian yang aversif atau yang evil. Karena dia akan mengorbankan orang lain tanpa pikir panjang. Di dunia bisnis dia bisa sukses. Dia bisa menipu. Loh misalnya orang kaya mencuri uang orang miskin itu masuk akal gak? Gak masuk akal. Gak masuk akal kan? Tapi kenapa banyak? Itu saya buat konten tuh soal itu. kamu di bawangnya orang kaya. Dan yang saya sebutkan di konten saya itu yang masih saya sensor tuh. Kenyataannya lebih kejam lagi. Orang kaya nih bener-bener mencuri uangnya orang miskin tuh. Contoh-contoh. Judi online. Judi online? Judi online. Siapa yang main game slot? Slot. Ya. Saya pernah punya klien tuh. Perusahaan direct selling. Ngejual kompor gas dan sebagainya. Gaji mereka itu rangenya kalau mereka males 1-1 juta sampai bisa sampai 11 juta. Itu mereka di base campnya pada banyak yang main slot. Ini orang-orang yang hidupnya masih susah. Main slot tuh. Dan mereka pikir mereka bisa menang. Yang menciptakan itu yang punya itu siapa? Orang kaya. Orang kayanya dimana? They're not even here. Mereka bahkan gak ada di Indonesia. Mungkin di Taiwan. Mungkin di Amerika. Atau di China. Iya. Terus money game. Iya kan? Apa sih? Ponzi scheme. Ponzi scheme. Skema Ponzi. Ada nih investasi gini-gini. Robot trading. Robot trading exactly. Siapa mencuri ke orang siapa nih? Orang yang bener-bener sudah kaya masih mencuri orang-orang yang ingin kaya. Dan mereka tahu orang-orang dalam tanda kutip orang-orang yang masih susah hidupnya tuh polos. Betul. Mudah digiring kayak klinsi. Jadi orang-orang yang sukses itu punya kecenderungan. Kalau misal mereka punya kecenderungan dark triad tadi. Personaliti tadi. Mereka bisa mencuri orang-orang miskin. Korupsi misalnya. Korupsi dana bansos itu paling gak masuk akal sih. Aku hidup di Indonesia ini salah satu yang paling aku banggakan tuh punya banyak pencapaian. Terutama dalam hal-hal yang aneh. Korupsi tuh misal ya ini kan korupsi dari uang pajaknya masyarakat lah. let's say ya. Yang benar pajak itu kan bukan orang menengah kebawah kan. Jadi yaudah lah di semua negara korupsi. Tapi kalau korupsi dana bansos itu mind blown. Kayak aku wow gila ini cuma ada di Indonesia bro. Gila ya? Gila bener. Gila gila. Itu orang-orang yang kondisi covid lagi. Kondisi covid lagi. Gimana orang semuanya lagi susah. Exactly. Dan korupsi kan jarang sendirian. Iya kan yang ditumbalkan sendirian. Itu berarti apa? Most of them bersedia mengorbankan orang-orang susah. Nah itu masuk ke kepribadian yang keempat. Sadisme. Jadi sekarang tuh dark tetrat namanya. Dan dark triat lagi. Keempat ya. Keempat. Sadisme. Sadisme. Itu yang yang punya penelitian itu dokter Delroy. Dokter Delroy. Itu yang punya banyak penelitian soal kepribadian-kepribadian jahatnya manusia. Wah serem ya. Karena kalau lihat dari koruptor yang tertangkap apalagi yang dana bansos itu bijak banget orang ya. Iya kan? Penampilannya itu mah di keluarga penyayang banget tuh aku yakin. Iya. Mukanya tuh muka orang baik. Bener-bener-bener. How come? R-A-T tuh. Ya. Kalau kelihatan itu gak ada tampang jahat sama sekali ya. Wajahnya wajah bener-bener wajah penyayang keluarga. Exactly. Tapi bisa seperti itu. Betul. Tega gitu ya. Tega ya. Dan saya agak gak nyaman ngomongin ini kok sebenernya. Kenapa? Takut aja takut. Takut. Jelalas dong kita lebih baik menyembunyikan. Iya betul. Maksudnya di negara lain aja lah. Negara lain juga sama kok. Negara lain juga sama. Iya. Semua politisi kayak gitu. Ya bukan hanya politisi tapi koruptor kayak Donald Trump. Donald Trump kan kalau Donald Trump narsisti gak tuh? Classical narcissistic personality. Classical ya? Classical. Ya. Narsistik yang paling umum itu kayak gitu. Klasik. Oke. Nah ini gak ngomongin pandangan politiknya ya? Iya. Justru karena pandangan politiknya yang konservatif tuh juga gak sedikit orang yang pro sama konservatif. Bener-bener. Liberal sama konservatif di Amerika tuh 50-50 kurang lebih. Tapi kalau kepribadiannya betul narsistik. And he is very good at business kan? Oh iya. Jago. Bener. Bener. Cuma sekarang lagi di terdakuan. Iya. Gila sih. Jadi waktu ngebantuin company-company yang mengalami seperti itu rekomendasinya apa? Macam-macam. Apalagi kalau sampai ada yang maksudnya proven artistik. Pernah saya tuh. Pernah? Pernah. Mengeliminasi pemimpin yang tidak kompeten. Tapi gimana caranya supaya perusahaan gak ngambil keputusan seperti diktator. Oke. Saya nanya sendiri ini leader nih udah berjasa bertahun-tahun kok tiba-tiba mau ditendang. Jadi aku bantu membuat mereka proses assessment dimana assessmentnya salah satunya aku menyusup ke perusahaan tersebut sebagai karyawan yang melamar sebagai sales di perusahaan itu aku dan tujuh timku tujuh tim bukan tim intiku ya tapi tim anak-anak muda terus masuk ngelamar ke berbagai tempat yang mereka ada gitu basecamp-basecampnya dimana tersebar di Pulau Jawa. Jadi masuk disana kita pura-pura jadi karyawan termasuk saya dan untungnya mereka gak ada yang tahu saya. Itu lucu banget. itu di basecamp ada yang pelihara kucing gitu saya tidur sama kucing tidurnya tuh di kardus jadi kalau kasur tuh kasur aduh udah gak kebayang baunya kelembapan basecampnya itu sangat gak layak. Sangat gak layak. Tapi itulah ya dari masuk sana aku melakukan assessment dari ngefoto terus dari mencatat perilaku leadernya mana leadernya gak ada jam sekian sampai jam sekian semua kita data. Jadi tujuh orang itu berperan sebagai Trojan Horse udah Trojan yang dimasukin ke tempat lawan lawan gak ngerti kalau itu sebenarnya musuh. Oke. Kita mencatat kita mendokumenasikan semua omongan leadernya apa perintah-perintahnya arahannya ternyata banyak yang tidak melakukan. Dan beberapa orang udah kita target untuk kita tendang. Karena emang orang ini narsisistik orang ini gak kerja tapi dapet duit terus. Betul-betul. Duitnya dari hasil kerja keras bawahannya. Tapi kita butuh reason nih. Itu assessment satu. Assessment dua baru dari kompetensi. Jadi assessment satu dari apakah mereka melakukan tugasnya yang ternyata enggak. Assessment dua dari kompetensi mereka. Ternyata mereka enggak kompeten. Dari beberapa kompetensi yang kita mau ukur ya seperti di sales kan mereka tuh. Jadi coaching tuh penting. Coaching penting, ngasih training penting, monitoring penting, ngasih evaluasi feedback penting. Di lima key kompetensi itu kita assessment dan banyak yang kurang. Nah penilaian dari awal dan kedua itu cukup untuk membuat perusahaan memberikan eksekusinya. Menarik. Jadi sampai segitunya. Wow. Wow. Terus dibuka enggak? Ini adalah wajah. Dibuka. Dibuka. Itu video-video dari tim saya itu dibuka. Semua itu saya anuin di presentasi tuh. Karena ada program trainingnya kan. dan program trainingnya di training tuh di awal saya bilang ke Mureka Bapak-Bapak mungkin enggak kenal saya. Tapi saya kenal Bapak-Bapak semua. Saya tahu di mana Bapak sering ngabisin waktu yang harusnya dipakai untuk kerja. Saya tahu uang Bapak abis di mana. Saya tahu jumlah hutang Bapak berapa dan beneran tahu. Karena top leadernya membuka semua datanya. Saya tahu income Bapak berapa. Saya tahu bahkan tempat bijetnya Bapak di mana. Wih. Itu ketawa semua itu. Itu ketawa semua itu. Saya juga pernah ke sana. Untung di luar kota. Jadi itu yang awalnya mereka ngeremehin kan. Siapa sih anak muda ini gitu-gitu. Begitu saya bongkar tuh video-videonya foto-fotonya tuh langsung kicap semua. Soalnya saya kesel sama leader yang yang enggak kerja tapi dapet duit. Kesel saya coach. Karena kalian setega itu sama tim kalian. Mereka enggak dapet hak mereka. enggak dapet training dari kalian. Enggak dapet coaching dari kalian. Enggak dapet monitoring dari kalian. Intinya mereka enggak dapet yang seharusnya mereka dapet. Tapi mereka tetap membayar ke kamu. Karena kan kalau di sistem direct selling itu income dari bawahan itu sebenarnya ada sebagian yang udah dimasukkan sama atasan. Termasuk perusahaan insurance. Sekarang nih saya ngerjain perusahaan insurance. Nah kan sama sistemnya. Kurang lebih kan sama. Jadi kalau aku jadi leader aku bisa ngerekrut orang. Orang yang saya rekrut itu berhasil menjual saya kan dapet sekian persen. Betul. Nah saya dapet sekian persen ini perusahaan kan bukan sembarangan ngasih saya bonus itu. Perusahaan ngasih itu dengan tujuan ngasih tau ke saya bahwa kamu nih dapet kalau kamu ngajarin mereka. Ngajarin mereka. Itu berarti tanggung jawabku adalah ngajarin mereka. Bener. Nah aku kesel banget sama leader-leader yang gak ngajarin mereka tapi dapet duitnya. Dan mereka enak aja makan. Iya. Dan dia merasa bahwa yaudah karyawan itu ya kalau jelek ya ganti. Cari yang bagus. Betul. Yang penting mereka tetap aman lah secara posisi ya. Begitu tim mereka produktivitasnya jelek yang mereka salahin adalah timnya. Timnya. Oh ya Pak tim saya direkrut sama kompetitor sebelah nih gini gini gini. Ternyata banyak ya. Begitu ya. Banyak. Ya teman-teman silahkan Anda hubungi beliau kalau punya atasan yang bermasalah. Tapi kan gak mungkin orang yang punya atasan bermasalah yang menghubungi saya. Lapor-lapor sama bosnya lagi. Nah. Kalau bosnya masih bisa objektif bagus lah. Udah bagus kalau pemimpin yang lumayan tinggi itu bisa sadar. Biasanya enggak. Ya karena mereka lihat nih oh ya saya daripada jelek di bos mendingan jelek di narsis-narsis ini nih. Ya udah gak apa-apa lah. Yang penting mereka tetap bisa membuat perusahaan running well. Ya kan. Dan kadang-kadang ada leader-leader yang memang sengaja menciptakan konflik. Kayaknya dimanfaatkan gitu. Oh iya. Diadu domba. Lo gak bisa. Dia bisa. Oke. Kalau dalam hal itu aku sebagai praktisi itu juga menyarankan loh. Because some conflict is good. Oke. Tanpa konflik orang akan jatuh kepada kebosanan rutinitas dan gitu-gitu aja. Jadi beberapa konflik itu bagus. Bahkan contoh nih kalau kita bekerja di perusahaan agency ya saya punya banyak klien asalansi misalnya coach. Di insurance-insurance besar itu bukan rahasia umum dimana pihak perusahaan merusak hubungan agency-agency yang mulai tumbuh besar. Kenapa? Karena kalau agency ada yang mulai besar banget agency ini overpower. Dia bisa ngancam-ngancam perusahaan bawa dia di lobby sama perusahaan lain dengan harga sekian. Kalau gak aku bawa semua timku dan sebagainya. Jadi sebelum terlalu overpower dipecah timnya. Oke. Jadi ada satu orang nyusupin ngomong ke bawahnya ke manajernya kayak ke apanya kamu gak pingin kah mandiri kamu gak pingin kah kamu bisa dapet lebih banyak kamu sadar gak kalau kayak gini nih sebenarnya banyak yang harusnya jadi uangmu tapi masuk ke ini pecahmu. Dan itu udah bukan rahasia umum. Bukan rahasia umum. And some conflict bukan termasuk yang tadi ya tapi beberapa conflict itu emang diperlukan. Ya, ya, ya. Contohnya apa? Conflik yang sehat lah. Oke. Conflik yang sehat ya yang ngebuat orang semakin berkompetisi untuk mengalahkan satu sama lain. malah yang sehat tuh ya? Sehat. Tapi bukan politik kantor tuh. Aduh domba tuh aduh domba itu bisa sehat. Kamu kamu tahu gak kalau di belakang kamu diomongin gini-gini. Which is itu true ya? Itu true emang. Mereka saling gak suka. Kita omongin. Kita jadi penyampai pesannya. Kamu diomongin gini-gini. Buat buktikan. Iya, awas. Lihat, mampus nanti ya. Lihat aja ya. Value gue berapa. Lihat aja performa gue berapa bulan ini. Lihat aja. Sukses. Iya. Dan itu yang membuat rivalitas itu yang bisa membuat mereka terus grow. Iya, iya, iya. Oke. Good, good, good. Ya, company juga seperti itu kan. Kita harus terus mencari benchmarking. Bener. Dengan... Bener, common enemy. Iya. Kita harus punya nih, siapa musuh yang harus kita kalahin? Tanpa ada musuh. Machiavelli juga tuh, ya? Iya, iya. Oke, oke, oke. Makanya pemimpin negara tuh banyak loh yang baca bukunya Machiavelli tuh. The Prince itu. Banyak. Gue harus baca. Banyak. Machiavelli. Mantap, mantap. Orang yang kaya dan orang yang miskin itu ditentukan paling besar dari mana sih? Kalau... Kalau misal kita orang optimis, kita bilang dari kerja keras lah dan sebagainya. Padahal enggak. Enggak. Dari inheritance. Inheritance. Diturunkan. Kekayaan itu diturunkan. Hanya di Top Coach Indonesia Bisnis pasti maju!